oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman guruku sekalian hari ini saya ingin jelaskan tentang e-learning yuk kita pakai e-learning karena e-learning tersebut kita sudah online yaitu e-learning street mtsm1jkt.net nah disitu bapak ibu harus menggunakan e-learning karena e-learning ini terintegrasi semua bisa dipantau oleh kepala sekolah dipantau oleh pengawas nantinya nah bagaimana e-learning nanti kita jelaskan lagi kemudian madrasah kalau kita kalau sudah masuk dalam madrasah nanti kita sudah bisa langsung masuk sesuai dengan passwordnya masing-masing nah kita login disini setelah kita login jangan lupa teman-teman sekalian kita harus melakukan absensi ini kalau kita enggak klik absensi maka kita dianggap tidak absen saya pernah melakukan langsung video conference saya lupa absen pada waktu itu hari Rabu itu tidak terdeteksi makanya kita harus klik absen maka disini akan muncul tanggal berapa kita hadir jam berapa kita hadir ini ketahuan jadi kita harus melakukan absensi dulu sebagai guru ya jadi ini baik sekali nah lalu kita dihadapkan tampilan seperti ini nanti kan kita sudah sudah ada identifikasinya sudah melakukan absensi ini absensi guru nah di tampilan utama yaitu e-learning seperti ini Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu bisa cek di sini kelas online yang pernah Bapak Ibu setting di sini ini ada juga status dari teman-teman sekalian teman-teman guru ya dalam hal ini juga kita ngecek daftar guru online pada saat ini online juga ketahuan sama teman-teman sekalian nanti juga pas sekolah juga bisa ngecek langsung siapa guru-guru yang online pada hari ini nah ini ini ketahuan juga onlinenya satu jam yang lalu ini online Bu Suryani Bu Siti Fitriya online Bu Satiha satu hari yang lalu nah ini bisa terdeteksi di sini nah ini juga anak-anak juga bisa kita pantau data siswa yang online kapan saja di online nah ini ketahuan juga onlinenya nah lalu kita bisa pantau perkelas nah ini teman-teman nah kalau kita pantau perkelas misalnya ini kelas 91 saya pantau di sini nah aktivitas apa saja yang bisa dilihat di sini nah ini sudah 733 aktivitas teman-teman nah ini kita bisa lihat lalu kalau teman-teman ingin ada timeline di sini ada video conference nah video conference ini buat pembelajaran tetap muka nah teman-teman sekalian bisa melakukan di sini pembelajaran tetap muka nah ini kita bisa skedulkan atau buat room virtual meeting nah seperti ini ini Bapak Ibu ini tanggal berapa kita bisa melakukan room meeting nah jam berapa kita mulai sampai jam berapa nah ini ini bisa terlihat nah ini kita namain misalnya kelas prakarya nah seperti ini nah pas prakarya kita bisa regenerate maka akan muncul di sini eh ini yang kita yang kita rating sini lalu langkahnya kita join di sini ini teman-teman pada saat kita join di sini maka kita bisa sebarkan room meeting ini ada yang berapa jadi skedulnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan gitu lalu Bapak Ibu harus lengkapi dulu memang di sini tentang KD kiri-kiri kertasan RPP bahan ajar Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu melakukan ini langkah-langkahnya oke Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati